Hey guys, aku sudah review dua film pendek yang meh, dan aku dapat banyak pertanyaan kayak jadi film pendek yang bagus itu kayak mana? Aku searching dan ketemu banyak sekali film pendek yang wow, tapi dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lain. Aku tahu banyak kalian nggak ngerti bahasa Inggris, jadi aku coba cari film pendek bahasa Indonesia yang bagus. Banyak betul yang aku dapat buruk, tapi akhirnya dapat satu yang menurutku sangat bagus. Namanya adalah Salah Siapa by Chandra Liao. Aku sarankan kamu nonton dulu filmnya baru kembali dan lihat review ini. Anyways, let's begin! Kita mulai dengan establishing shot bangunan apartment, dan kita ketemu perang utama kita yang sedang tidur. Dari shot ini, kita bisa lihat dia mengerjakan PR tadi malam, dan ada headphone yang artinya dia mungkin juga main games. Dia bangun, seharusnya dia terlambat untuk ulangan, dan buru-buru siapkan diri. Dia lari keluar dan seharusnya kalau dia nggak pakai selana. Dia jatuh karena pisang, dia menabrak dinding karena gadis cantik, dia harus naik ke atas pakai tangga, dan setelah semua itu, dia masih terlambat. Dia duduk di atas rumput dan berpikir tentang apa yang terjadi tadi malam dan kenapa dia telat. Filmnya menunjukkan ini melalui dialog antara dia dan dirinya sendiri. Ini seperti dia melihat ke dirinya sendiri untuk membuatnya sadar kalau itu salahnya sendiri kalau dia terlambat. Dia sadar kesalahannya, dan the end. Jadi apa yang spesial tentang film pendek ini yang bikin aku suka banget? Aku baca komen-komen di videonya, tapi kebanyakan orang cuma kayak, Oh, editingnya bagus betul, atau, Oh, aplikasi apa itu bang? Ya, editingnya memang bagus, tapi bukan karena itu aku suka filmnya. Kebanyakan filmmaker muda di Indonesia cuma peduli tentang editing aja, kayak mereka pikir yang penting kamu bisa edit dan otomatis kamu jadi filmmaker yang bagus. Banyak dari film ini yang bagus selain editingnya. Aku suka film ini karena filmnya sangat visual. Filmnya storytelling melalui gerakan, sudut, shot camera, composition techniques, dan juga editingnya. Kayak di awal filmnya, kita tahu dia mengerjakan PR-nya tadi malam dan mungkin bermain game dari satu shot ini. Gak pake narasi untuk menjelaskannya, gak pake teks untuk menjelaskan situasinya, cuman menunjukkan kita informasi di dalam frame-nya jadi kita bisa melihat sendiri apa yang terjadi. Scene ini diedit dengan banyak cuts yang bikin filmnya jadi cepat untuk menunjukkan dia buru-buru. Baru karena berhenti ketika dia sadar dia gak pake celana. Ini membantu dengan komedinya karena itu berbeda dari ekspektasi kita. Semuanya cepat, cut, 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 tiba-tiba no cut pas dia sadar dia gak pake celana. Composition adegan ini juga sangat bagus. Ketika dia lagi siap-siap, filmnya cut, cut, cut terus. Jadi bagaimana caranya filmakernya bisa menampilkan semuanya dengan jelas walaupun situasinya bergerak dan berubah sangat cepat? Cara filmnya melakukan ini dengan framing di tengah frame. Karena ditaruh di tengah, mata kita gak harus tetap konstan bergerak untuk mencari subjeknya. Ini teknik yang bagus untuk menunjukkan sesuatu secara jelas walaupun situasinya berantakan. Editingnya di bagian ini bagus betul. Dia lompat baru slow motion dan frame-nya mengecil untuk membuatnya cinematic. Baru dia jatuh karena pisang. Ini lucu karena stylenya tiba-tiba berubah dari super cool ke super lame. Di bagian ini, editing digunakan untuk menunjukkan sudut pandang dan emosi dia. Waktu menjadi lambat dan cahaya menjadi hangat dan diffused. Waktu menjadi lambat bisa merepresentasikan detak jantung yang menjadi lambat karena dia melihat garis cantik yang ditampilkan oleh cahaya yang hangat dan diffused. Saat dia menabrak tiang, editing digunakan untuk komedi dan safety. Daripada menyuruh aktornya lari ke dinding dan mungkin membuat dirinya cedera, filmekernya mengedit dua shot yang berbeda dengan putih di antaranya untuk menampilkan tabrakannya. Ini bukan hanya untuk membuatnya aman, tapi juga untuk membuat adegannya lebih lucu. Smart Chandra. Very smart. Contoh visual storytelling lainnya ketika dia mau naik elevator. Dari ini kita tahu dia kecapean. Kita tahu kedua eleverternya sibuk dan kita tahu dia harus naik ke atas pakai tangga. Nggak ada dialognya, nggak ada narasi, atau teks untuk menjelaskannya. Cuman sudut shot, gerakan kamera, dan efek suara. Sekali lagi banyak cuts untuk menunjukkan dia lari sangat cepat. Ini adegan favoritku ketika kartunya ditolak. Dia mengeluarkan kartunya dan warna filmnya berubah. Ada banyak gerakan kamera menunjukkan dia mengesernya, dan kartunya ditolak. Kameranya sekarang tidak bergerak sama sekali. Kemudian warna filmnya pelan-pelan menjadi normal lagi. Ini menampilkan perasaan karakternya. Sudah lari, loncat, naik tangga, tapi masih terlambat. Kita bisa merasakan apa yang dirasakan karena gerakan kameranya, editing warnanya, actingnya, dan juga karena composition. Composition adegan ini bagus, betul. Lihat frame ini. Yang mata melihat pasti otomatis ke dia. Kenapa? Pertama ada leading lines yang mengarah ke aktor. Ini memberi tamatnya kita untuk melihat ke aktornya. Dan juga kontras antara subject dan backgroundnya. Karena backgroundnya kosong, jadi mata kita tidak memperdulikan dan fokus ke subjectnya aja. Jadi composition digunakan untuk mengerahkan mata kita ke subject, tapi juga untuk menunjukkan perasaan subjectnya. Subjectnya ditaruh di pinggir frame dan karena leading lines ini membuat dia terlihat sangat kecil, powerless, lonely, sad, dan kecewa. Kita dapat semua informasi ini secara visual. Cut ke adegan selanjutnya, perhatikan posisi karakternya dalam frame tidak berubah jadi perhatian kita tidak terganggu. Terakhir, filmnya menggunakan editing untuk menunjukkan dia berbicara dengan dirinya sendiri. Menurutku ini cara yang sangat bagus untuk menampilkan perasaan dalam karakter. Gak ada narasi yang bilang, sekarang dia sedih. Tapi film herkernya menunjukkan interaksi antara dia dan dirinya sendiri. Di adegan ini, dia duduk dan dirinya yang lain berdiri. Ini menunjukkan perbedaan karakter yang berdiri orang yang lebih pintar dari yang duduk. Ini diperkuatkan dengan bajunya yang putih dan low angle untuk membuat dia tampak bijak. Kita lihat orang yang duduk pada high angle untuk membuat dia tampak lemah. Dia nggak bertanggung jawab atas tindakannya. Tapi akhirnya dia sadar kalau itu kesalahannya dia sendiri dan dia bertanggung jawab. Baru kita lihat dia dari low angle untuk menunjukkan dia lebih pintar sekarang. Perubahan dari high angle ke low angle ini menunjukkan perkembangan karakter dia. Inilah menurutku filmmaking yang bagus. Aku sangat suka filmnya. Aku sudah nonton 8 kali untuk review ini dan aku nggak bosan. Ceritanya simple, tapi pembawaannya secara visual membuatnya menjadi menarik. Film ini buat aku ingat dengan filmnya Scott Pilgrim vs The World karena stylenya. Chandra Leo ini seperti Edgar Wright-nya Indonesia. Itulah apa yang ikut tentang film ini. Kalau kamu punya opini yang berbeda, please kasih tau aku di komentar di bawah. Go check out Chandra Leo's channel. It's really, really funny. Anyways, until next time. Stay classy. Sampai jumpa di bawah. Sampai jumpa di bawah. Sampai jumpa di bawah. Sampai jumpa di bawah. Sampai jumpa di bawah.